Kebakaran lahan dan hutan Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang masih terus meluas. Pemerintah Sumedang akan melakukan pemadaman melalui udara dengan melakukan waterbombing. Diperkirakan lahan yang terbakar mencapai lebih dari 70 hektare. Kebakaran lahan dan hutan di wilayah Gunung Tampomas semakin meluas. Diperkirakan lebih dari 70 hektare lahan terbakar. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Sumedang Jawa Barat hari ini terus berupaya meningkatkan status menjadi tangkap darurat bencana. Selain di wilayah Gunung Tampomas, kebakaran juga melanda Gurung Karembi. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan, dirinya tengah mengajukan kepada BNPB agar menurunkan tim pemadaman melalui udara atau waterbombing. Untuk menjadikan status ini tangkap darurat yang harus tanggah secara cepat oleh pemerintah mengatasi kebakaran dengan waterbombing. Sekitar 130 anggota TNI dan Polri diturunkan dalam penanganan bencana kebakaran lahan ini. Sejumlah relawan dari aliansi Tampomas dan warga sekitar ikut membantu pemadaman dengan menggunakan alat seadanya. Untuk personil sendiri, yang baru tadi saya ambil apel untuk penanganan kebakaran ini, kurang lebih ada 135 personil, baik dari TNI, Polri, kemudian masyarakat, dari peti TNI, dari Ormas juga sudah bertabung untuk sama-sama nanti kita bekerja sama untuk menangani kebakaran peti TNI. Hingga saat ini, kebakaran masih terus meluas. Selain banyaknya daun dan ilalang yang kering dan mudah terbakar, material pohon pinus memang sulit dipadamkan karena mengandung minyak. Yanwar Aritya, Sumedang